Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris ikuti senam sehat AWS3 di halaman Kodi Provinsi Jambi. Senam yang dipandu oleh motivator kondang Andri Wongso ini dipercaya bermanfaat bagi tulang dan persendian. Andri Wongso, motivator kondang dari Jakarta, memperkenalkan senam AWS3 menyehatkan dunia ciptaannya kepada masyarakat Jambi. bertempat di halaman Kodi Provinsi Jambi pada Sabtu 15 Oktober 2022. Senam ini dihadiri Gubernur Jambi yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husairi, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, serta Ketua Umum Kodi Provinsi Jambi Budi Setiawan. Hadir pula para pengurus organisasi wanita dan juga klub-klub dan sanggar senam yang ada di kota Jambi untuk ikut senam bersama. Senam kebugaran ini dipercaya dapat memberikan manfaat untuk penundaan keroposan tulang dan sendi, serta menguatkan jaringan-jaringan otot. Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan, senam ini akan diadakan rutin agar masyarakat Jambi hidup sehat dan juga terbiasa dengan olahraga. Ia berharap senam awit S3 ini akan terus dikembangkan dalam upaya untuk mengolahragakan masyarakat dan juga memasyarakatkan olahraga agar masyarakat Jambi sehat, penuh semangat dan senang. Kita akan terus dikembangkan di Provinsi Jambi sebagai upaya kita mengolahragakan masyarakat dan memasakkan olahraga dan tentu saja agar warga Jambi sehat, sehingga bisa beraktif dengan baik. Dan juga termasuk tentu saja bisa beribadah dengan baik. Karena kalau sudah sakit lutut, biasanya itu bermasalah ketika mau sona tidak bisa lagi secara normal. Dan ini adalah pengalaman beliau yang 10 tahun mengalami penderitaan sakit di beberapa persendian yang harus di penanganan serius, tapi senam awit ini menyembuhkan. Jadi kita akan mengembangkan ini. Senam ini menurut Andri Wongso dapat membantu bagi penguatan tulang dan sendi, terutama yang telah berusia lanjut. Senam ini dipopulerkan oleh Andri Wongso sendiri saat dirinya mengalami sakit tulang lutut yang sangat mengganggu aktivitasnya sebagai motivator. Akhirnya Andri mencoba membuat beberapa gerakan sederhana yang berpusat di kaki. Gerakan yang disertai dengan senyuman dan perasaan senang ini membuat Andri terbebas dari rasa sakit di lututnya. Sehingga Andri menamai senam ciptaannya dengan AWS 3. Tegur ketemu Ibu SD ini yang apa saya kira sadar tentang kesehatan dan mau berbagi, kita bagikan. Karena kalau saya hanya berpengaruh buat saya yang cuma bermanfaat bagi banyak orang, itu inti kehidupan. Mungkin manfaatnya apa aja ini? Senam yang ada satu-satunya di dunia ini mampu mengobati dan mencegah berbagai penyakit. Terutama berbagai penyakit yang kerap menghantui para usia lanjut seperti osteoporosis dan pengapuran tulang hingga saraf kejepit.